Halo guys, nampaknya hari bahagia Titik Soeharto dan Prabowo Subianto akan segera tiba. Usai menang pemilu 2024, ada rumor hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto segera balikan. Rumor tersebut tersebar di berbagai platform media sosial, lantas benarkah Prabowo Subianto dan Titik Soeharto akan mengarungi bahtera cinta kembali? Ibu Titik Soeharto calon DPR dari Partai Gerindra ini segala kegiatannya selalu tersorot kamera akhir-akhir ini. Wajah cantik Ibu Titik Soeharto makin bersinar ya guys, tak kalah dengan yang mudah. Apa ini karena Ibu Titik Soeharto rajin melakukan perawatan mahal, hingga awet mudah? Ngomongin soal kekayaan Ibu Titik Soeharto memang sudah tak diragukan lagi ya guys? Bahkan rumor kekayaan keluarga cendana ini tak akan habis hingga tujuh turunan, itu berarti sangat kaya raya. Namun kalian penasaran gak guys kekayaan Ibu Titik Soeharto dengan Ibu Puan Maharani? Sama-sama menyandang mantan anak presiden. Bedanya Pak Harto menjabat jadi presiden selama 32 tahun, sedangkan Ibu Megawati hanya 3 tahunan. Yuk kita cari tahu seberapa besar kekayaan keduanya. 1. Kekayaan Titik Soeharto Wanita yang bernama asli Siti Hidiyati Hariyadi tersebut melaporkan harta kekayaannya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam kurung LHKPN pada 2018 sebesar Rp592,5 miliar. Hartanya berupa 6 tanah dan bangunan di Jakarta pusat masing-masing senilai 13,4 miliar, 28,8 miliar, 35,9 miliar, 43,6 miliar, 16,1 miliar, dan 57,2 miliar. Kemudian 2 tanah dan bangunan di Bogor masing-masing senilai 12,1 miliar, dan 18,9 miliar serta tanah di Badung senilai 143,7 miliar. Wow sangat fantastis sekali ya guys, gimana kalau seandainya seperti 3 harta Titik Soeharto dikasih ke kalian, auto jadi Sultan ya guys di Kampung H. 2. Kekayaan Ibu Puan Maharani Walau masih kalah dengan Ibu Titik Soeharto, namun harta kekayaan Ibu Puan Maharani juga gak bisa dianggap enteng loh guys. Kira-kira berapa ya? Dilansir laman LHKPN, Putri Megawati Soekarno Putri ini memiliki total kekayaan hingga ratusan miliar. Diketahui kini dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dalam kurung, DPR, RI, jumlah total kekayaan Ibu Puan Maharani yaitu 300 miliar rupiah guys. Selisihnya setengah dari Ibu Titik Soeharto, jadi masih kalah jauh ya guys, hampir setengahnya. Kini Pak Prabowo Subianto jadi presiden jika kedua jadi resmi rujuk, maka jika digabungkan harta Pak Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, huh tak terhitung guys auto kaya raya pokoknya. Demikianlah informasi yang bisa admin sampaikan, semoga bermanfaat dan Pak Prabowo Subianto dan Titik Soeharto diberikan kelancaran, amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!